Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Barat mulai naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Petugas gabungan Satgas Pangan, Polda Jabar, Bulog, dan Disperindak Jabar pun menggelar inspeksi mendadak di Pasar Sederhana Bandung selasa pagi. Di Bogor, kenaikan harga cabai mencapai 100%, sementara di Subang, harga daging ayam ikut melonjak. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan Satgas Pangan, Polda Jawa Barat, berserta Bulog dan Disperindak Jawa Barat menggelar inspeksi mendadak ke Pasar Sederhana Bandung selasa pagi. Dari hasil sidak, petugas menemukan harga-harga berbagai jenis kebutuhan bahan pokok masih dalam batas normal. Kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp6.000 per komoditi. Cuaca buruk serta minimnya pasokan daerah penghasil bawang merah serta cabai menjadi salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar saat ini. Di Pasar Bogor, Kota Bogor, hampir seluruh jenis beras premium, medium, dan biasa harganya naik merata di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per liternya. Kondisi harga telur juga mengalami kenaikan sebesar Rp7.000, dari harga normal Rp20.000 per kilogram. Harga cabai pun mengalami kenaikan tertinggi sebesar 100%. Ya, kamu sebagai warga kecil ya, memang membawa ke berasa, memainkan itu. Tanya penghasilannya tetap, harganya ada naik. Dengan jauh gitu. Emang ibu belanja apa aja? Ya, kebutuhan sehari-hari. Kuban itunya ini beras ya, terutama beras deh Pak. Mohon itu dinagih stabilkan lagi, kasihan yang menengah kecil. Apalagi yang banyak anak, kan gak cukup seliter. Sejumlah pedagang mengaku tak memiliki pilihan lain. Kenaikan harga kebutuhan dipastikan sebagai dampak sulitnya pasokan beras, telur, hingga cabai dari produsennya. Di pasar tradisional pamanukan Subang, harga daging ayam juga mengalami kenaikan dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Meningkatnya permintaan di pasaran, pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual lantaran harga beli di tingkat peternak ayam sudah naik. Tim Liputan, Transmedia.